halo 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 balik lagi di channel YouTube nya aku asa kecil seperti di video opening kalian tahu kan kita mau bikin apa sebelum mulai ke video tutorialnya jangan lupa seperti biasa kalian harus subscribe channel ini dengan klik tombol merah yang ada di bawah dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka sama video ini dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasi biar kalian bisa tahu kalau aku baru upload video baru langsung aja ke video tutorialnya Mari perhatikan foto ini kita kasih nomor satu-satu ya satu dua tiga empat lima dan enam terus ini nomor tujuh sama nomor delapan semua ukurannya nanti bakal aku taruh di description box ya jadi pastiin kalian baca description box dengan baik kalian juga membutuhkan zipper dan aku nggak tahu namanya apa tapi biasanya kalau bikin tas harus pakai ini nomor satu dan dua digabungkan dengan cara dijahit lalu ambil potongan nomor empat dan dibagi dua sama rata terus digabungin sama zipper dan dijahit nah jadinya kayak gini kalau udah digabungin semua terus jahitannya digabungin sama jahitan yang pertama tadi ya nah nah hasilnya kayak gini nih terus digabungin sama potongan yang nomor tiga lalu ambil potongan nomor delapan terus dijahit deh selamat menikmati lalu dijahit di sisi yang sebelahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang ambil potongan yang nomor lima dilipat dua lalu dijahit deh terus dimasukin tuh ke item-item yang itu terus diselipin ke bagian tas yang belum dijahit itu nah baru ditutup bagian sininya lakukan hal yang sama pada potongan nomor enam ya nanti bentukannya jadi kayak gini tinggal dibikin talinya aja deh ini adalah bagian terakhir ambil potongan nomor tujuh dilipat dua lalu dijahit selamat menikmati selamat menikmati masukkan ujung talinya ke hitam-hitam itu terus dijahit selamat menikmati selamat menikmati buat kalian yang penasaran sama bahannya aku pakai bahan plastik mika atau vinil gitu sih orang hibutnya cuman ini tuh kayak taplak meja yang plastik dan agak lentur gitu kalian gak harus pakai bahan yang sama kok sama aku kalian bisa pakai bahan apa aja yang bisa kalian temuin di kota kalian terus hitam-hitam biji semangkanya aku warnain pakai spidol biasa gitu terima kasih sudah nonton video aku jangan lupa untuk follow aku di instagram di atasakecil dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax